Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di seputar penyettingan inverter Ini ada beberapa inverter yang telah saya coba setting Imperator Hitachi, Imperator LSI G5A, Imperator Danpost, Imperator Delta, dan lain-lain Dengan cara setting yang berbeda-beda Dan kali ini saya akan coba setting untuk inverter Hitachi Untuk riset ulang, kembali ke pengaturan awal pabrik Ini inverter 1,5 kW Kemudian untuk meresetnya, kita lihat dulu parameter yang telah disetting di inverter ini Kita lihat untuk F001 Ini 40Hz settingannya Kemudian untuk F002 5 second Dan untuk F003 3 second Dan nanti kita riset Riset ulang Kemudian untuk A001 Setting 2 A002 Setting 1 Kemudian untuk best frekuensi Ini 60Hz Coba kita setting Kita turunkan Jadi 50Hz untuk a004 eh ini maksimal frekuensi ini 60hz kita naikkan jadi 90hz kemudian nanti kita riset ulang untuk pengaturan parameternya untuk maksimal frekuensi ini 90hz selanjutnya kita coba kembalikan lagi ke posisi frekuensi monitor dari kosong-kosong untuk mereset inverter parameter inverter yang telah disetting tadi kita menggunakan parameter b084 ini inisial mode kita setting ke-2 kemudian kita save selanjutnya kita cari b180 180 ini inisial trigger kita setting satu untuk meresetnya kemudian kita enter selanjutnya setelah kita mereset eh kita coba lihat lagi untuk parameter yang tadi yang telah kita setting untuk f001 ini tadi 40hz kemudian setelah di reset ke kembali ke pengaturan pabrik ini 0hz kemudian untuk f002 tadi setting 5hz sekarang menjadi 10hz dan untuk f003 tadi di setting 3hz sekarang kembali ke pengaturan pabrik 10hz selanjutnya untuk a001 ini setting 2 masih tetap kemudian a002 ini tadi setting 1 kita kembalikan lagi ke setting 1 dan untuk best frekuensi tadi di setting 50hz sekarang kembali lagi ke 60hz dan untuk a004 maksimal frekuensi sama tadi naikkan 90hz sekarang kembali ke 60hz Hai itulah cara riset ulang inverter untuk kembali ke pengaturan pabrik mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati